Intro Kembali lagi di Ruang Keluarga dan Keluarga Indonesia Kita masih akan melanjutkan perbincangan mengenai kekuatan pelukan Dan untuk keluarga Indonesia di rumah yang punya pertanyaan seputar topik ini Masih kami tunggu di nomor 021-290-32644 Atau via Twitter Dikasih hashtag Ruang Keluarga Kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya yuk keluarga Indonesia Mbak Meli, tadi kita kan lagi ngobrolin buku ini ya Miracle of Hug Ini hampir semua kasus yang Mbak Meli paparkan di dalam buku ini Itu selesai dengan keajaiban pelukan itu atau gimana Mbak? Ya bahkan ada salah satu kasus yang saya tangani Waktu itu masih jadi konsultan di sekolah tersebut Jadi ada anak yang kemudian hobinya tuh gangguin anak Temannya Gangguin temannya Dan kalau dia diganggu Maka anak tersebut yang guling-guling ke lantai Jadi seolah-olah dia yang malah jadi korban Padahal dia yang melaku gitu kan Dan ternyata setelah kita panggil orang tuanya Kita telusuri ternyata anak ini setiap hari dicambuk Punggungnya oleh orang tua Karena anak kelas 2 SD ini harus menjaga adeknya yang umur 5 tahun Adeknya umur 5 tahun kan senengnya mengertas kakaknya Kalau adeknya kemudian ngambil sesuatu Kakaknya kan pengennya mempertahankan barang benda-benda kesayangan dia kan Tapi nanti ketika adeknya nangis Si ibunya langsung Kamu kenapa sih gak bisa menjagain adek Dipukul Barit-barit itu di belakang Akhirnya kemudian ketika anak berada di sekolah kan dia tidak nyaman Ketidak nyaman ini kemudian diekspresikan untuk menjadi pelaku Mengganggu teman-temannya yang lain Dan komponen pelukan masuk kemana Akhirnya kemudian kita panggil orang tuanya Dan kita minta kalau memang kamu tidak suka dengan anak ini Biar kita berikan kepada yang memang membutuhkan anak Karena kamu sudah punya anak tapi disiasiakan Sekarang peluk mungkin saja ini adalah pelukan terakhir Aduh sedih Dan akhirnya ketika dipeluk ibunya menangis Terus kita juga bilang kamu mau gak anak dipeluk mama Mau dong aku mau dipeluk mami dipeluk akhirnya Dan besoknya saya mendengar ibunya minta maaf ke sekolah Dan 9 bulan kemudian saya tahu bahwa anaknya juara satu Ah luar biasa sekali manfaat bukan Udah keluarga Indonesia ini berderai-derai air mata loh cerita Tentang manfaat pelukan ini Itu salah satu Itu salah satunya Itu jadi menangis bersama disini Padahal ada penglepon Kita sampai terlebih dahulu Halo ruang keluarga Halo Ya dengan siapa di mana? Dengan Widi di Batam Ya Bapak Widi di Batam Langsung singkat saja Pak pertanyaannya Ya tadi kan disampaikan oleh Narasumber Ibu Meli bahwa ketika anaknya udah dewasa itu kan Bahasanya tuh kagok kalau mau bertanya supaya dia itu bisa dipeluk ya Walaupun sama-sama lagi dari Bapak atau Ibu dengan anak perempuan Karena gak biasa Sehingga kayaknya bahasa-bahasa supaya anak itu bisa mau dipeluk itu kan dengan bahasa-bahasa yang sangat bagus tadi yang disampaikan Bumeli itu kan perlu pelatihan ya Ada gak pelatihan seperti itu supaya dengan bahasa tadi itu anak itu menjadi bisa peluk untuk kita peluk Oke Ya pertanyaannya Bapak atau? Pertanyaannya ada gak pelatihannya untuk ya untuk berbahasa yang bagus supaya bisa Anak itu bisa mau atau mau kita peluk Oke baik Baik Bapak terima kasih atas partisipasinya di ruang keluarga Bu ada pelatihannya gak sih? Atau latihannya gimana? Biar kita bisa mengungkapkan atau mengkomunikasikan dengan baik seperti itu Supaya anak mau dipeluk gitu Karena ya kayak Kak Bosko juga tadi ya Kak ya kalau udah dewasa udah gak mau dipeluk gimana nih? Ya sebenarnya kalau pelatihannya tentu ada ya biasanya kita sering buka kayak publik seminar gitu himnotik komunikasi untuk parenting untuk orang tua Nah biasanya untuk yang bisa kita lakukan di rumah kita belajar untuk berbicara dengan bahasa anak Oke seperti apa itu berbicara dengan bahasa anak? Jadi tidak dalam kondisi ya kamu tau gak mama nih capek? Oke Tapi beri tau bang Diubah dengan? Diubah dengan Boleh mama minta tolong Mama mau istirahat Seperti itu Dan kita juga boleh dong kasih sesuatu ya misalnya Kan sering kali tuh gini kalau orang tua Kalau anaknya udah gede Kemudian bangun tidurnya lagi libur gini males Mau ambilin aku minum Terus ibunya bilang Kamu gak tau ya kalau kamu udah gede Itu kan punya kaki Pergi sendiri dong Capek banget deh Mama disuruh-suruh gitu kan Ketika ibunya sakit Kemudian bilang Mama ambilin air putih Nanti anaknya bales Oh gitu ya Jadi tetap banyak Boleh sayang Apa sih yang gak buat kamu disini I love you Karena ketika anak itu ada Ketika bayi kecil Kita selalu mengutamakan kepentingannya Tapi ketika mereka mulai besar Kita merasa hanya materi yang bisa menggantikan kasih sayang kita Jadi supaya tidak kagok tetap saja Mama kangen loh dipeluk Mama butuh energi Nah bahasa-bahasa itu cukup ampu untuk bisa dilakukan Nah buat orang tua yang misalnya sampai sekarang Kagok nih untuk memulai gitu kan Bisa aja bilang Mama pengen mendapat energi mulai dari sekarang Dan energi itu ada dari kamu Mumpuh mama bisa merasakan pelukan kamu Kalau kamu nanti udah menikah Pasti susah minta pelukan Seperti itu kan bisa Jadi memang peluklah mereka Orang-orang yang kita cintai Yang mencintai kita Sebelum waktu memeluk mereka sudah tidak ada lagi Terakhir mbak Tips untuk keluarga Indonesia di rumah Yang mau memulai Untuk kebiasaan pelukan ini di dalam keluarganya Paling awal paling sekali apa yang harus dilakukan? Sampaikan saja Mulai sekarang mama butuh energi Untuk menjadi mama yang hebat buat kamu Mulai sekarang papa butuh energi Untuk menjadi papa yang bisa membuat kamu bangga Energi itu adalah dengan pelukan kamu Kalau dengan bahasa nanti mana mbak? Tinggal bilang Aku makin cinta kalau kamu peluk Seperti itu Biasanya tetap aja kasih tau bahwa Saya mengerti bahwa pelukan itu Bermanfaat untuk kesehatan Dan untuk menguatkan hubungan batin kita dengan penuh cinta Jadi saya pelukan Kalaupun ini mungkin pelukan terakhir yang kamu berikan buat saya Saya juga Jadi sebaiknya adalah memang disampaikan Kemudian apapun kondisinya Maksudnya dengan anak pun itu disampaikan Dengan pasangan pun itu disampaikan Seperti itu ya Walaupun ada rejection tapi teruskan saja Karena semuanya memang diawali dengan kebiasaan Bukan begitu mbak? Yang penting kan begini orang kadang-kadang Kamu kan mestinya tau mama begini Kamu kan mestinya tau mama begini gitu ya Yang penting ketika kita ingin meminta orang lain mencintai kita Jangan pernah menuntut orang lain mencintai kita Tapi ajarkan kepada mereka Bagaimana mencintai kita dengan benar Sehingga kita harus memulai untuk memantaskan diri Agar orang lain tahu bahwa kita pantas disayangi tanpa salah Dimulainya dari diri sendiri berarti keluarga Indonesia Terima kasih sekali Terima kasih Sudah berdry-dry air mata Dengar cerita tentang pelukan Luar biasa sekali ya keluarga Indonesia Ternyata manfaat pelukan yang ada di sampingnya pasang Langsung peluk Anak-anak langsung rangkul Supaya manfaatnya bisa terasa langsung Keluarga Indonesia Terima kasih sekali untuk Anda yang telah menyaksikan ruang keluarga kali ini Terima kasih juga untuk Anda yang telah berpartisipasi di ruang keluarga kali ini Dan untuk keluarga Indonesia di rumah yang mungkin punya kritik, saran, atau topik Yang kiranya akan dibahas di ruang keluarga selanjutnya Boleh loh kami tunggu di SMS 0889-8100-5000 Atau Facebook di DAI TV Indonesia Atau via Twitter di at DAI underscore TV Jangan lupa dikasih hashtag ruang keluarga Dan akhirnya saya Ayu Sutomo beserta seluruh kerabat kerja dari ruang keluarga Mengucapkan banyak sekali terima kasih atas waktu yang ada luangan Untuk menyaksikan ruang keluarga kali ini Jangan lupa untuk saksikan terus ruang keluarga Karena keluarga adalah harta yang paling berharga dalam hidup kita Terima kasih dan sampai jumpa Jangan lupa untuk saksikan terus ruang keluarga Jangan lupa untuk saksikan terus ruang keluarga